Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan fila ruhimakumullah Sahabat para perindu syurga yang rahmati Allah SWT Dimanapun anda berada Semoga selalu Allah limpahkan Rahmatnya dan kasih sayang Kepada antum semua Pada episode lalu Saya sudah menyampaikan Tentang ihsan Apa itu ihsan Dan seperti apa itu ihsan Ihsan adalah derajat Tertinggi bagi seorang muslim Islam, ihsan Adalah derajat tertinggi Bagi seorang mu'min Karena dari ihsan itulah Muncul pribadi Seorang muslim sejati Sebagaimana yang Rasulullah S.A.W. sampaikan Bahwa Tujuan diutusnya Beliau ke dunia ini Ke bumi ini Adalah Liutam mimamat karimah akhlak Untuk menyempurnakan Akhlak manusia Ikhwan filah rahimah akumullah Allah SWT berkima Dalam surat Al-Isra'ah 7 Jika engkau berbuat baik Maka sesungguhnya kebaikan itu Ada untuk dirimu sendiri Dan jika engkau berbuat buruk Maka akan kembali Untuk dirimu sendiri Ikhwan filah rahimah akumullah Allah menegaskan Dalam surat Al-Isra'ah 7 Bahwa Segala perbuatan kita Itu akan kembali Kepada diri kita sendiri Jangan sampai Semua perbuatan Yang kita lakukan Perlaku yang kita lakukan Di dunia ini Akan menjadi Bumerang Kepada kita Yang akan menyerang Balik kepada diri kita sendiri Oleh karena itu Allah menegaskan Mengingatkan Bahwa Berbuatlah yang baik Karena Kebaikan itu Akan kembali Kepada diri kita sendiri Dan jika kita berbuat Yang buruk Maka Kemurukan itu pun Akan kembali Kepada diri kita sendiri Ikhwan filah rahimah akumullah Para perlindung surga Yang dirahmati Allah SWT Sungguh Kalau kita memperhatikan Bahwa Segala macam kebaikan Yang kita lakukan Kemudian Orang lain melihatnya Itu akan menular Maka Kebaikan ini Akan menjadi Sebuah kebaikan jariah Yang berjalan terus menerus Sebagaimana yang Rasulullah SAW Sampaikan Dalam hadisnya Men sana Men sana Fil islami sunnatan Hasanatan Falahu ajroha Wa ajroh man amila Barang siapa yang melaksanakan Semua kebaikan Semua sunnah yang baik Maka baginya Maka baginya pahala Sebagaimana yang sudah Dia lakukan Dan apabila Kebaikan itu Ada orang yang Mengikutinya Setelah kita Melakukan kebaikan itu Maka Pahala orang Yang melakukan Perbuatan baik Perbuatan sunnah Yang melakukan Berdasarkan melihat Atau mencontoh Dari yang kita lakukan Maka itu Akan mengalir Pada diri kita sendiri Hatta Ila yawmil kiam Sampai ke hari kiam Ikhwan filah Rahimahullah Warah sahabat Perindu surga Yang dirahmati Allah SWT Luar biasanya Allah sangat sayang pada kita Kebaikan sedikit Apapun yang kita lakukan Dan kemudian Allah memberikan Jarahnya untuk Diri kita sendiri Kemudian Jika kebaikan itu Sebuah sunnah Yang baik Sunnah yang Rasulullah Contohkan Kita lakukan Dan ternyata Ada orang yang Melihatnya Dan orang tersebut Kemudian Mengamalkannya Maka Pahala Orang tersebut Mengalir juga Kepada diri kita Sampai Hari kiamat Begitu pula Orang kedua Bermuat kebaikan Melamalkan Sunnah Rasulullah Kemudian Diikuti oleh Orang yang Orang lain Orang ketiga Maka Orang kedua Dapat pahalanya Dan Begitu pula Terhadap kita Mengalir Terus-menerus Dan inilah yang disebut Dengan Amal jariah Salah satu Salah satu Dari Sebuah Kebaikan Jariah Yang terus Pahalanya Mengalir terus Sampai hari Kiamat Maka Saudara-saudaraku Para perindu Surga Jangan Jangan pernah Lelah kita Berbuat baik Jangan Pernah berhenti Kita untuk Berbuat baik Terus Semarkan Kebaikan Dimanapun Kita berada Karena kebaikan Ini adalah Sebuah Bahasa Universal Yang bisa Dipahami Oleh Semua orang Apapun Rasanya Apapun Agamanya Dan Apapun Bangsanya Karena Orang akan Melihat Ketika ini Sebuah Kebaikan Yang Didasarkan Atas Contoh Mencontoh Dari Rasulullah S.A.W. Maka Kita sudah Menumbuhkan Maka Kita sudah Menunjukkan Bahwa Kemuliaan Islam Itu Ada pada Akhlak Seorang Muslim Jadi Mari Kita Sama-sama Berbuat Kebaikan Apalagi Kebaikan Itu Didasarkan Atas Sunnah Rasulullah S.A.W. Maka Pahalanya Kita akan Dapatkan Dan Orang lain Yang melihat Orang lain Yang mencontoh Kita Maka Kita dapat Pahala Dari orang lain Itu sendiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. 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 Terima kasih.